Juga merenungkan kembali Firman Allah yang kita terima di gereja Tuhan Hamba mencintai firman Supaya Hamba mendapat nutrisi rohani Nutrisi ilahi dalam hidup Hamba Supaya Hamba bisa menjaga status Hamba Sebagai anak kerajaan Allah Supaya Hamba boleh layak ketika Hamba datang Di hadapan hadirah Bamba dan berkata Ya Aba, Ya Bapak Engkau mendengar dan engkau mengabulkan doaku Amen Itu buatan yang baik bagi dia Para kasih dalam satu tawari pasang ke-29 Satu tawari 29 ayat 29 dan 30 Satu, dua Sesungguhnya riwayat Raja Dal Dari awal sampai akhir Tertulis dalam riwayat Samuel Pelihat itu Dan dalam riwayat Nabi Dan dalam riwayat Gak Berserta segala hidup Sebagai Raja Kepahlawannya Dan keadaan di Alpunya Dan di Islam Dan segala kerajaan Di negeri-negeri lain Amen Berdasar ini orang Bukan karena Seorang Raja yang besar Sedara Dibanding Raja yang pertama Saul Yang Tengkep Gagak Tinggi besar Maka Daud Raja ke-2 ini Mengecewakan sekali Orangnya pendek dan kecil Wajahnya baby face Bagaimana mau maju perang Ya Jenderalnya Panglimanya seorang Yang wajahnya kekanak-kanaan Ya sedara Tidak ditakuti oleh musuh Tetapi itu tidak terjadi pada Daud Walaupun dia perawakannya kecil Jauh berbeda dengan Saul Yang kemudian menjadi ayah mertuanya Oh kalau Saul berdiri Dan Daud berdiri Dia minder sekali Aku kecil sekali Sedara Tapi apa yang terjadi dengan Daud Karena Daud adalah seorang Yang luar biasa Dekat dengan Tuhan Sampai Hidupnya Kita baca tadi Hidup dia Saudara Sampai dimasukkan Hidup dia Sampai dimasukkan Pada Buku riwayat Tiga nabi Ini tidak main-main Satu-satunya raja Israel Yang riwayat hidupnya Dikompilasi Di dalam Riwayat Tiga nabi Buku dari Raja Dari nabi Nathan Dari nabi God Pelihat itu Dari nabi Samuel Coba Saudara Kau cukup dari kehilangan Saya mengegaskan Engkau tidak perlu menangis Lebih panjang lagi Engkau tidak perlu menguras air mata Engkau tidak boleh membiarkan hatimu Being hurt Every time Every moment of your life And you are being hurt Every day Always thinking about Thinking about You memorize So many bad things in your life You will not give The chance For God And Holy Spirit To touch your heart And that's why He cannot do something good In your life Aku kehilangan suami Aku kehilangan istri Aku kehilangan macam-macam hal Begitu banyak Dan aku menjadi seorang Yang sebatang kara Saudara Tiba-tiba Engkau mendapatkan dirimu Seperti seorang yang Self-pity Dalam Jika Orang Semua orang Pada perhatian Kepadaku Kenapa kamu tidak kasih perhatian Kenapa kamu tidak kasih Antar makanan Kepadaku Kenapa kamu tidak kasih Hiburan Buat aku Kenapa kamu tidak kasih Uang dan bantuan Kepadaku Kenapa kamu tidak Membantu Aku Ini seorang kejiwa Sebab Tuhan Perhatikan Tuhan mau Supaya Dengan kehilangan Dengan kehilangan Dengan kekecewaan Dengan sedikit sakit hatimu Para kekasih Tuhan mau mengubah Menjadi sejarah Hidup Luar biasa Amen Beri tepuk tangan yang baik Bagi dia Dari sejak awal Sejarah Daud Sampai dia terakhir Meninggal Itu dikompilasi di dalam Itu dikompilasi di dalam Buku Riwayat Nabi Samuel Kemudian Riwayat Nabi Nathan Kemudian Riwayat Nabi Gakrah Hidup Luar biasa Amen Beri tepuk tangan yang baik Dari sejak awal Sejarah Daud Sampai dia terakhir Meninggal Itu dikompilasi di dalam Buku Riwayat Nabi Samuel Kemudian Riwayat Nabi Nathan Kemudian Riwayat Nabi Gakrah Nabi Oh Biasa belajar Dari Nabi Dekat Dengan Nabi Tidak heran No wonder All his biografi Insisted And to be compiled In three Prophets Great Prophets Itu Anda dan saya harus Tahu bahwa Apa yang Allah memberi Dalam hidup Sedaran hidup Saya Adalah Cara yang Mudah Anakku Aku bisa Mengubah Kehilanganmu Sakit Atimu Kekecewaanmu Dan Sekarang Negatif Dan Semua Dari situ Aku bisa Mengubah Bukan Hanya Dari Bertimbahan Menjadikan Engkau Mu Ya Tuhan Hamba Cuma Bisa Pegang Perjanjianmu Karena Memang Hamba Bukan Seorang Yang Baik Dan Hamba Punya Apa Yang Baik Tuhan Aku Serah Kalau Kamu Bisa Kayak Begitu Tak Terima Aku Akan Membuat Kamu Jaya Dan Ekselen Di dalam Matthew Fasanya Ketujuh Ayat Yang Kedelapan Matthew Setujuh Ayat Yang Kedelapan Kita Baca Para Kekasih Satu Dua Karena Setiap Orang Yang Meminta Menerima Dan Setiap Orang Yang Mencari Mendapat Dan Setiap Orang Yang Mengetak Baginyalah Pintu Dibukakan Amen Boleh Saya Tahu Siapa Yang Percaya Pada Ayat Ini Angkat Tangannya Haleluya Katakan Tuhan Yesus Saya Mau Tangkap Pelajaran Ini Supaya Saya Bisa Mempraktekan Sehingga Saya Tidak Ada Kehilangan Lagi Demi Nama Yesus Saya Akan Mendapatkan Apa Yang Saya Minta Apa Yang Saya Cari Saya Dibukai Pintu Pada Pintu Mana Yang Saya Mengetoknya Dalam Nama Yesus Ucapkan Terima kasih Kepadanya Terima Kasih Tuhan Besar Hati Kami Untuk Pulang Sebentar Karena Kami Boleh Memohon Kepadamu Dan Engkau Memberi Kami Boleh Mencari Dan Kami Akan Mendapat Kami Boleh Mengetok Pintu Anugerah Mu Tuhan Dan Pintu Tersebut Dibuka Bagi Kami Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat Dan Pernah Kami Kita Yang Percaya Demikian Mengaminkan Amen Jadi Kalau Sudara Kehilangan Dan Sudara Makan Hati Sudara Kepikiran Terus Sudara Engkau Merasa Dan Pernah Kami Kita Yang Percaya Demikian Mengaminkan Amen Hal Jadi Kalau Sudara Kehilangan Dan Sudara Makan Hati Sudara Kepikiran Terus Sudara Engkau Merasa Hidupku Ini Tinggal Separuh Hidupku Tinggal Seonggok Tubuh Saja Yang Harus Aku Kasih Supaya Tidak Tepat Hati Dan Aku Tidak Tahu Bagaimana Dengan Keakhiran Hidupku Maka Engkau Harus Berubah Karena Kalau Engkau Kehilangan Engkau Boleh Menari Kalau Engkau Tidak Mendapat Engkau Boleh Meminta Kepadanya Kalau Pintu Apapun Tertutup Di Hadapan Para Kekasih Engkau Boleh Mengetuknya Siapa Yang Mengetuknya Tuhan Akan Membukakan Pakti Allah Orang yang Hidup Damai Dan Sejahtera Jadi Hidupnya Sejahtera Menusung Nanti Anak Jauh Sekit Kepikiran Anak Sekolah Di Luar Kota Sudah Kepikiran Kepikiran Itu Tidak Bagus Bahwa Engkau Tidak Punya Iman Terhadap Firman Kau Harus Punya Iman Saya Mau Berjari Berjara Saya Mau Mulai Bersuka Saya Mau Mulai Hidup Happy Dengan Engkau Dan Saya Akan Menemukan Apa Yang Saya Sudah Hilang Amen Saudara Semua mata Dipetamkan Kepala Tundukkan Datang Kepada Tuhan Yesus Bapak Kami Tidak Punya Apa Apa Yang Baik Kami Juga Bukan Orang Orang Yang Baik Tetap Mendengar Firman Ini Bahwa Engkau Akan Menemukan Kembali Semua Kehilangan Kami Bahkan Firman Dalam 1 Samuel Ayat Fasa 9 Ayat 20 Mengatakan Jangan Kau Pikirkan Yang Hilang Karena Itu Sudah Ditemukan Angkat Tangan Kanan Sudara Kesorga Taruh Tangan Kiri Di Jantung Saudara Bapak Bapak Hamba Datang Di Hadirat Dengan Semua Keberatan Memori Dan Ingatan Yang Negatif Dengan Sakit Penyakit Pada Tubuh Kami Dengan Kekurangan Uang Dan Biaya Hidup Dan Fasilitas Hidup Kami Datang Seperti Apa Adanya Kami Sangat Terbuka Kami Di Hadirat Kami Kau Mau Meriksa Isi Hati Kami Serta Memberi Kepada Kami Apa Yang Kami Tidak Punya Apa Yang Minus Apa Yang Defisit Apa Yang Hilang Bahkan Berikan Kepada Kami Karena Engkau Bapak Kami Yang Luar Biasa Bisikan Doamu Para Kekasih Dimana Engkau Berdiam Saat Jangan Berdiam Katakan Dan Bisikan Dari Mula Sedara Dia Sedang Merekam Semua Permohonan Orang Di Dalam Rumahnya Ini Dia Akan Memberi Pada Waktunya Kepada Saudara Hal Inilah Sikan Kami Kepada Jangan Tinggal Kami Tetaplah Bersama Dengan Kami Pulang Sebentar Ke rumah Kami Untuk Seumur Hidup Kami Hidup 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 Dengan Perkara Perkara Yang Luar Biasa Yang Mulia Dan Yang Sempurna Terima Hidup Terima 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 Hidup kami, tetapi malam hari ini engkau sudah menjadikan lunas semuanya, terima kasih Bapak buat kemurahan engkau kembali bagi kami malam hari ini, kami tahu Tuhan, engkau sudah berkorban bagi kami, tubuh dan darah menjadi satu dengan kami Tuhan banyak kehilangan-kehilangan dalam hidup kami, tetapi malam hari ini engkau sudah menjadikan lunas semuanya dan engkau berkata ya dan kami akan berkata amin bagi janji firmanmu dan kami akan pulang dengan anugerah jawaban doa kami terima kasih Tuhan pekerjaan kuasa kegelapan, kuasa dan kuasa dosa, segala sakit penyakitnya mengganggu, disingkirkan dihancurkan dalam nama Yesus dalam nama Yesus darah anak doa Allah sudah menyucikan kami, dan kami akan pulang dengan jawaban-jawaban doa penemuji amin, haleluya terima kasih Bapak bersembang ke segala doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Christus jurus selamat dan penemuji kami dan kita yang percaya mengaminkan amin beri tepuk tangan yang baik bagi janji terima kasih Tuhan Yesus 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 Terima kasih.